Kemarin kamu bilang besok Hai teman, kembali lagi dengan gue Bernhard Faras Pengusaha, inovator, dan jurnalis Hari ini kita bakal tayangin konten BF Vlog Yang tayang setiap hari Senin jam 7 malam pastinya Dan BF Vlog kali ini bakal beda dengan BF Vlog-BF Vlog sebelumnya Karena menurut gue ini BF Vlog dengan format yang saat ini sih paling tepat Kenapa paling tepat? Karena gue bakal bikin BF Vlog memiliki 3 unsur Unsur yang pertama itu personal Unsur yang kedua itu kapital Unsur ketiga itu sosial Jadi ada unsur-unsur dimana lo bisa tau kehidupan personal gue Lo juga bisa tau nih gimana caranya gue nyari uang Gue kerja, gue bisnis, dan lain-lain Tapi kontribusi-kontribusi atau hal-hal sosial apa aja sih Yang gue lakukan dalam minggu tersebut Dan yang pastinya selain ada 3 unsur itu Gue nentuin 3 topik aja biasanya atau 5 Dan gue emang suka banget hal-hal yang gak jil Tapi minggu ini gue cuma punya 3 topik Yang pertama rumah Yang kedua itu ada pernikahan Dan yang ketiga ada kontribusi Oke deh langsung aja gue ceritain Minggu ini BF Vlog Oke rumah Ini salah satu hal yang mungkin jadi bahasan terus sama gue Dan jadi pikiran gue terus juga berbulan-bulan ini ya Dari mulai gue harus KPR Dan ya sedikit faktanya aja gue belum pernah ngutang kayaknya Seumur hidup gue gitu Utang paling gede kayaknya ngutang cimol Kalau itu kantin gitu Jadi gue bener-bener belum pernah ngutang Dan ini tiba-tiba ngutangnya lumayan gede lah ya temen-temen Yang 1 miliar gitu Ya Ya gak mau gitu ya Dan memang itu dibutuhkan Dan gue juga berpikir rumah gue Gak cuma gue pikirkan sebagai konsumtif aja gitu Tapi rumah adalah tempat gue untuk menciptakan uang lagi Dan jadi gue juga punya aset di rumah tersebut juga kan Jadi gue mikirnya ke aset Nah di minggu ini tuh gue tanda tangan kontrak sama notaris Untuk kontrak KPRnya itu dan ada pihak bangai juga Terus ada serah terimanya juga Dan detail-detail yang lainnya lah Dan intinya Saat tanda tangan itu pastinya Kalau misalnya lo beli rumahnya dari yang suami istri Seharusnya suami istri itu datang dan hadir disitu Kita contohin aja kalau kasus gue Pemiliknya suaminya Nah istrinya tuh boleh gak hadir Tapi juga tetap harus ngasih surat kuasa Kalau pernyataan dia gak bisa hadir Dan karena apa gak bisa hadir Karena kalau udah menikah itu mereka terikat tuh Untuk masalah itu harus kayak ada persetujuan gitu lah Nah itu perlu lo tau juga ya Dan juga disitu banyak banget detail-detailnya yang harus lo baca juga Dan apalagi kalau sama bang Itu lo mesti tau Sertifikat itu ditahan dulu sama bang Sampai lo lunas Jadi ada banyak dokumen yang ditahan juga sama bang Ada beberapa dokumen lah Contohnya seperti IMBnya Sertifikatnya Dan si bang ini juga naro di tempat yang aman gitu Jadi lo bisa tenang lah sebenernya Daripada sebenernya ya plus minusnya sih ya Tetap gue tidak menghancurkan ngutang disini ya Tapi plus minusnya adalah Bang nyimpenin dokumen lo Dan gue yakin Bang harusnya sih gak kebanjiran Atau gak kebakaran Atau lain-lain gitu ya Dan gue juga tau Kayaknya bang tuh susah untuk dicuri tuyul Karena gue belum pernah liat di berita Ada bang yang dimalingin tuyul gitu Jadi kayaknya menurutkan Ya bang lumayan aman lah ya temen-temen Coba mungkin misalnya kalau lo tau Kenapa bang tidak pernah dicuri tuyul Bisa di komentarin di bawah Sorry banget out of topic Tapi menurut gue itu menarik Dan gue belum dapet jawaban yang bener-bener pas gitu Kenapa gitu Oke lanjut lagi Bernard Nah jadi bang itu tanda tangannya udah semua selesai Blah-blah-blah Dan gue relax banget Alhamdulillah Tapi yang gak relaxnya adalah Ada beberapa biaya-biaya ya Yang ternyata di luar bayangan gue gitu Ternyata biayanya ada tambahan lagi Surat ini surat itu blah-blah-blah-blah Yang sebenernya itu gak masuk ke planning kita Dan hitungan kita gak bener-bener tepat gitu Dan bedanya lumayan jauh gitu Sekitar 50-100 Dan itu lumayan ngurus Tabungan gue yang Tabungan gue juga gue gunakan untuk Maharat juga gitu Jadi seserahan juga Dan banyak hal yang lainnya Dan ternyata gue harus makin menabung Faktanya itu Terus juga Setelah lo tanda tangan Itu gue ngecek rumah Nah ini sebenernya agak salah sih Kenapa ngecek rumahnya setelah tanda tangan Ditorusnya sebelum tanda tangan Gue juga sebenernya pengennya sebelum tanda tangan Masalahnya dari developernya Ada aja alesannya Temen-temen gitu loh Kayak Oh gak bisa inilah Gak bisa itulah Blah-blah-blah-blah Dan gue sangat tidak menyarankan untuk setelahnya Tapi kalau misalnya mungkin lo dapet promo dari bank Atau lo dapet Uang yang memang harus dipakainya saat itu Apa gimana gitu Keadaannya Ya gak masalah sih Setelahnya juga Asal developernya emang terpercaya Menurut gue Emang bener-bener Lo percaya kalau dia bakal menepati janjinya Karena lo harus ngecekin rumahnya dulu Lo harus setuju dulu Kalau memang semua itu Mulai dari pintunya Mulai dari mesinnya Dan lain-lain yang memang sudah dijanjikan di perjanjian itu Itu udah fulfilled Bagus gitu Udah lengkap dan bagus Kondisinya memang baru gitu Kalau memang itu Lo belinya rumah baru gitu ya Nah jangan setelahnya gue saranin Tapi kalau memang ada faktor-faktor lain Ya gak apa-apa juga Nah setelahnya Asal Asasnya kan sama Percaya sama percaya gitu Setelah di cek Banyak banget yang miss Dan ya gue protes juga ke developernya Dan alhamdulillah Developernya juga mau gitu kan Untuk nge-revisi Tapi memang jujur Lama banget Asli Dan gue harus follow up terus Itu Kualitas dan kecepatan ngebalesnya tuh Jauh banget dari sebelum gue beli gitu Sebelum gue beli tuh cepet Lumayan cepet lah Ada yang berapa lambat gitu Pas udah mau deal Tapi pas setelah deal Udah tanda tangan Terus ngecek Terus gue minta Itu lama banget gitu loh Itu Wah lumayan lambat deh Responnya gitu ya Namanya udah dibeli kali ya Terus abis itu juga Gue ngeliat rumah gue Ini kayaknya bagus nih Kalau misalnya Banyak barang-barang gue Yang emang gue jual juga Lewat karya local technology Dimana itu Ada barang-barang IoT Ada barang-barang solar panel Dan lain-lain gitu ya Itu bisa Gue pake di rumah gue sendiri Ya akhirnya gue mulai Ngecek-ngecek lah Dan segala macem Apa aja sih yang bisa Ditaro gitu di rumah gue Dan juga Gue gak ngejalanin Sekarang local technology ini sendiri Jadi gue ngajakin temen-temen gue Biar modalnya jadi makin banyak juga Dan juga gue juga Makin banyak orang yang bantuin Jadi gue bisa Fulfill Gue juga bisa melengkapi Melayani lebih banyak klien lagi Untuk misalnya Yang rumah-rumahnya butuh IoT Solar panel Dan security juga Surveillance Dan lain-lain Jadi kita memang Menjadiin alat-alat itu Lumayan banyak nih temen-temen Mulai dari Misalnya lo pengen Matiin lampu Pake ngomong gitu Alexa Atau gak google home Terus lo pengen Pake remote Untuk ganti-ganti warnanya Terus lo pengen Misalnya masukin Password ke pintu lo Gitu lo gak usah pake kunci Itu kita nyediain di karya local Oke Udah dulu promonya Berdata Oke lanjut lagi Bahasan yang kedua Itu tentang nikahan Nah di nikahan ini Lumayan banyak hal-hal Yang memang perlu Gue fulfill juga Nyari batik Buat groomsman Jadi temen-temen gue Yang bakal jadi Orang-orang yang Di samping gue Saat gue menikah Nih gue cariin Baju-baju terbaik Dan bajunya ini Dibikin sama karya loka Suatu brand Manufacturer baju juga Yang dimana Gue labelin dengan Brand baju gue Yang namanya Bern.id Nah ini gue seneng banget Karena gue bisa milih batiknya Dan gue cari batik yang cocok Sama Kain yang udah dibeli Karena kalo buatnya cewek-cewek Mereka jahit sendiri Kalo yang cowok-cowok batiknya udah jadi Pasti lo ngerti kenapa sih Entah lo cowok atau cewek Pasti lo ngerti kenapa Cowok dibikinin aja Dan cewek Yaudah bikin sendiri Nah Alhamdulillah dapet nih Batik yang cocok banget Sama bahan kain Yang udah dibeli duluan sebelumnya Gue saranin sih Gue saranin sih memang Kalo misalnya lo pengen Beli baju untuk groomsman Atau misalnya untuk Bridesmaid Itu jangan Yang lo belinya di tempat terpisah Mendingan di satu tempat aja Biar nge-color matchnya Gak susah Karena lumayan tuh Nyarinya tuh Waktu itu gue pulang Urusan kerja gitu kan Sekitar jam 4 gitu Gue dateng kesana Udah pada mau tutup juga Jadi udah Udah repot lah temen-temen gitu Untuk nyarinya Itu lo harus keliling-keliling Keliling-keliling Intinya Itu salah satu tips dari gue Untuk memudahkan Dari mulai Ke groomsman Ke bridesmaid Sama mencocokkan warna Serta style yang lo mau Selain untuk batik Groomsman gitu ya Itu gue juga Fitting jazz Nah jadi nanti akan ada Dress yang Laras pake Warnanya itu warna putih Dan gue mau jazznya warna merah Jadi bener-bener Indonesia banget lah Merah putih gitu Waktu itu Laras belum sadar Sebenernya pas di awal Itu kenapa gue pengen warna merah Sebenernya banyak orang yang kayak gitu sih Kayak itu kayak kartinian Tapi sebenernya bukan Bukan kartinian Gue lebih ke kayak Gue pengen ada unsur Indonesia Di nikahan gue Makanya banyak ada batik Terus abis itu ada Baju-baju adat Dan lain-lain Karena menurut gue Itu salah satu hal Yang bisa gue tunjukkan Kalau gue Mencintai budaya Kita gitu Negara ini gitu Nah jazz itu Gue seneng juga Karena emang susah temen-temennya Untuk nyari baju warna Merah marun Tadinya gue gak mau bikin Karena gue pengennya beli aja Dan gue ada salah satu brand Yang emang gue suka gitu jazznya Tapi gue kepikiran Ada beberapa faktor nih Pertama gue nyari susah banget Baju marun tuh susah banget Dicarinya Brand-brand tuh jarang Yang inginin baju merah marun Kedua Kalau misalnya gue bikin sendiri Ya Intinya gue bisa Pake label gue sendiri Gue bisa custom sendiri Gue bisa Cari banyak model yang gue suka Dan ya gue Bisa merequest Sesuai dengan keinginan gue gitu Dan ternyata Bener gitu Pas gue ke toko kainnya Gue liat kainnya Cocok yang mana Terus habis itu juga gue Liat bahannya Gue rasain bahannya Gue ketemu penjahitnya lagi juga Itu bener-bener Experience Atau pengalaman Tuh yang bener-bener Apa ya Ya buat nikahan lo tuh Kerasa aja gitu Lo kayaknya Oh bakal seneng banget nih Pake baju ini nih Lo bakal bener-bener puas nih Dan Ya baju merah marun itu Menurut gue spesial banget Karena emang susah dicari Pesan sponsor lagi Itu mereknya Brandnya Ber.id Dan dibikinnya di karya lokal Oke lanjut Nah Selain itu Di weekend Gue juga ke KUA Bareng Laras Dan disitu Ada pengalamannya Dan ini dia Cuplikan pengalamannya Hari ini kita ke KUA Karena nanti nikahnya Di Andara Depok Jadi Masuknya di KUA Cineret Nah ini Lokasi KUA-nya Teman-teman Ini pertama kalinya Gue ke KUA Iya Iya pak Jadi Kayak gini Intinya Mudah-mudahan Prosesnya cepat Ini sama pak Gak us doang Iya Sampai banget KUA ya pak Gak usah pikir Dua Gak usah Ini yang pentingan aja Ini yang pentingan aja ya pak Sampai jumpa Sampai jumpa Di Andara pak Di Manor Andara itu Iya Baik Nanti bisa di kirim via whatsapp juga Jadi simple banget Sekarang kita mau nyelesain lah semuanya Ini dokumen-dokumen yang belum Dan habis ini kita go ke tempat yang lainnya lagi Oke Nah itu begitulah Nah itu begitulah KUA di Depok ya Karena gue nikahnya nanti di Andara Jadi memang KUA-nya harus di Cinerha Depok Dan kalau liat memang KUA-nya agak berbeda Sama KUA di dekat rumah gue sekarang nih Di daerah Jakarta Selatan Itu bener-bener jauh banget teman-teman Dan gue gak ngerti Mungkin harusnya di standarin nih Tiap daerah tuh KUA tuh masih standarnya gini gitu Jadi keran kan tiap daerah KUA-nya Tapi kalau menurut gue juga yang itu gak Gak gimana-gimana Cuma itu memang masih tradisional banget Dan belum dimodernisasi lagi Setelah KUA juga Gue finishing logo Bareng tim Heartlogic Itu logo Bern 8 Laras Dan kalau misalnya lo liat gitu kan ya Logonya ini kan ada animasinya gitu Ada 8 gini Pertama Bern 8 Laras Nah terus abis itu dia 8-nya jadi gini kan Nah nanti lo liat aja deh Di videonya gue play nih abis ini Sub indo by broth3rmax Nah itu videonya Jadi intinya itu adalah Gue karena sama Laras tuh udah Kenal itu 8 tahun Nah kita kenal 8 tahun Kita mutusin buat nikah Berarti kan nikah itu untuk selamanya Amin gitu kan ya Nah itu jadi 8 tahun kita kenalan Untuk selamanya gitu filosofinya Semoga bagus Kalau misalnya lo suka Tolong di like Kalau enggak Tolong di dislike Berarti gue tau ini like sama dislike Di video ini adalah Apakah ide 8 itu Bagus atau enggak ya teman-teman ya Lanjut lagi juga Gue nentuin fotografer Sama videografer Untuk nikahan gue nanti Karena videografer Sama fotografer ini Beberapa ada tim Heartlogic Dan beberapa emang ada kenalan gue Yang memang Gue tau mereka udah profesional fotografer Yang memang kita tarik juga Barang Heartlogic Untuk ngefulfill Dan ngelengkapin Acara yang ada di Nikahan gue nanti Oke sekarang kita lanjut Ke kontribusi Dan di kontribusi di minggu ini Gue happy banget lagi Kita bisa kerjasama Heartlogic kerjasama lagi Dengan UNDP Alhamdulillah Jadi terima kasih juga Buat UNDP nih Udah mempercayakan kita terus Untuk PR-nya Untuk nge-handle Relasinya Dengan media Dan lain-lainnya Kita Pengen bekerjasama terus nih Nama UNDP Dan minggu ini Gue juga happy banget Karena kita bisa ngefulfill itu Dan gue udah Bener-bener hampir Sama sekali Gak megang gitu Untuk si proyek ini Karena Udah bisa Dikasih nih Ke temen-temen Heartlogic yang lain gitu Untuk nge-handle secara full Jadi Apa yang udah gue bimbing Gitu kan Mereka udah nangkap Dan mereka udah bisa Ngejalanin secara lancar Dan kalian juga puas Dan itu gue Happy banget Saat gue punya karyawan Yang tadinya mungkin Gue masih ada Involvement disitu Lama-lama gue udah gak ada Involvement yang terlalu signifikan Hanya strategis aja Itu gue udah Happy banget lah Temen-temen Nah kalo misalnya Lu pengen liat Lu langsung aja liat Di peranala.media Karena semua Release-release Yang kita handle Dan beberapa klien kita Itu kita taruh disitu juga Dan lu bisa liat Semua press release disitu Apalagi kalo misalnya lu Jurnalis Reporter Dan orang-orang di bidang media Kalo lu pengen liat Press release secara nyaman Liat aja di peranala.media Lanjut lagi Selain itu Kontribusi gue di minggu ini Juga di kerjaan gue Lumayan lagi padat-padat Nih temen-temen Karena akan ada Pandem meeting 12 Di Agustus Tahun 2021 Jadi jangan lupa nih Lu harus wajib banget Udah harus wajib lah Gitu Lu kebayangan dua kali tuh Harus wajib Nonton Hadir Di pandem meeting 12 Karena terbakal Banyak hal-hal seru Ada giveaway-nya juga Tapi ya tetep Lu liat informasinya Lu liat update Tentang domain internet Di Indonesia tuh Wajib banget lah Di pandem meeting 12 Nanti gue gak bisa spill terlalu banyak Sekarang gue pengen bikin lo penasaran Tapi intinya di vlog-vlog gue selanjutnya Pasti ada nih Tentang pandem meeting 12 Itu acara tahunan Yang pandi yang memang setiap tahun Dilaksanakan Dan Alhamdulillah Gue diberikan amanah Gue diberikan kepercayaan Untuk nge-lead Lagi Acara ini Jadi tahun lalu Gue Bisa dibilang Ya lumayan involved banyak lah Tapi gue masuk tuh Di pas Baru banget mulai gitu Dan planningnya udah ada Gue tinggal eksekusi planning Tahun ini Gue itu dari mulai planning Sampai eksekusi Itu gue diberikan tanggung jawab Dan Alhamdulillah banget Karena gue dipercaya untuk itu Nah terus yang kedua Pandi juga bakal memperbaru website-nya Jadi tunggu aja nih temen-temen Website apa nih yang baru Gimana Karena kita pengen melayani publik Lebih baik lagi Ya pastinya website-nya juga Harus lebih bagus lagi Dan Ya website-nya ini Kita gak mau Biasa-biasa aja lah Gue pengennya Ya kalau gue secara pribadi ya Gue pengennya ya pasti yang terbaik Tapi kan Mengerjakan website itu Bukan kerjaan satu orang Tapi kerjaan banyak orang Dan gue involved disitu Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Jadi liat aja nanti progresnya Bisa di-visit juga Website yang sekarang Pandi.id Dan kalau misalnya lo punya kritik dan saran Oh website harusnya gini-gini Gini nih Yaudah langsung aja Komentar di bawah juga Kasih tau nih ke gue Website pandi nih Harusnya kayak gini Nah ntar gue bisa sampein ya temen-temen ya Itu dia Aktivitas gue di Pandi Tapi Ini juga ada yang menarik banget Karena gue tuh orangnya Suka banget perlindungan data pribadi Data privacy Gue suka banget internet Makanya gue juga Join ke Pandi gitu ya Bener-bener nekat Sebenernya join ke Pandi Dan Gue juga pengen involve Di banyak organisasi-organisasi internet Dan Alhamdulillah Gue dipilih menjadi Salah satu anggota Di IDINS Internet Development Institute Wah lo harus liat dong Institute.id Di follow juga Terus abis itu lo visit juga Institute.id Karena disitu Kita bakal banyak kasih informasi Tentang hal-hal yang berbau internet Perlindungan data pribadi Dan hal-hal terkait lainnya Biar lo tetep up to date terus Dan nanti juga bakal ada Acara-acara yang seru banget Katanya Gue masih baru banget sih Join di organisasi ini Jadi gue belum bener-bener tau Dan gue waktu itu diajakin Sama Mbak Mira nih Untuk Ayo Bern Kita aktif nih Ikut ini Ikut ini Dan waktu itu Jujur gue gak tau apa-apa sih Tapi pas gue udah involve banyak Terus gue juga memang Ya gue suka banget gitu Soal hal-hal teknologi internet Jadi yaudah Kenapa enggak gitu gue join Dan nanti bakal ada event seru Jadi stay tune juga Di BFLOW Nah Terakhir Gue meeting sama sahabat gue nih Mas Aditya Subangil Yang kebetulan Menjadi pengawas Di yayasannya Heartlogic Yaitu Halo Bantu Dunia Nah di Halo Bantu Dunia ini Kita mau terus Bikin kontribusi sosial Yang bener-bener 100% No profit ya temen-temen Jadi gak ada tuh Profit pribadi kita ambil Karena emang ini buat kontribusi Nah Disitu kita pengen bikin acara amal Acara musik amal Yang walaupun belum tau kapan Tapi gue harap Mungkin kalo temen-temen Eh ayo dong yuk Kita bikin acara amal apa Mau itu acara musik Acara apa Gelaran seni Atau apapun Gue emang suka banget sih Kita bisa Ngelestarin budaya juga Tapi kita juga At the same time Dalam waktu yang sama Kita bisa Ngelestarin budaya kita Dan orang juga Makin tau nih Tentang musik Indonesia Tradisi Indonesia Dan budaya-budaya yang lainnya Itu sih BF vlog minggu ini temen-temen Terima kasih banyak banget Udah nonton BF vlog di minggu ini Dan yang pastinya Kita bakal tayang lagi Di minggu depan Sama jamnya Hari Senin Jam 7 WIB Spesifik nih ya Jam 7 WIB Dan kalo misalnya di WITA Berarti jam 8 Kalo di WIT Berarti di Jam 9 Nah Jadi temen-temen Pantengin aja terus Karena gue bakal berusaha banget Untuk terus upload Di jam-jam tersebut Walaupun jujur Video ini Agak telat nih Kenapa? Karena Beberapa minggu ini Gue banyak sakit Jadi ini Gue udah Setelah-setelah-setelahnya Dan gue bikin setelah-setelahnya Tapi gue akan Usahain terus Untuk next 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 Setelah mungkin 3-4 video ke depan Udah selesai Gue bakal uploadnya Di jam 7 Hari Senin Oke Terima kasih banyak temen-temen Gue Ben Hart Faras Jangan lupa untuk Coba lakukan sekarang Jangan lupa juga untuk follow Dan jangan lupa untuk Subscribe Like dan Dislike Kalau lo gak suka Like kalau lo suka Dan jangan lupa juga Untuk komentarin gue Biar gue bisa improve juga Apa yang kurang Apa yang lo mau disini Dan apa sih yang sebenernya Bisa kita Tingkatkan atau kolaborasikan Juga bareng-bareng Di konten ini Oke temen-temen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe ke Berne.id Dan jangan lupa Untuk mengunduh Pranala app Untuk video terbaru Kamu bisa klik video Di kanan atas Dan untuk video rekomendasi Bisa klik video Di kanan bawah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax